Kita akan membuat roster yang sering digunakan di atas jendela dan di atas pintu yang sering digunakan dan dipasang di rumah Kita membuat ukuran persegi dengan ukuran lebar 200 dan tinggi 200 Kita offset ke dalam, kita kasih dengan ukuran 70 dan kita kasih lagi dengan ukuran 15 cm 15 mili dan kita grup, masukkan ke sini Setelah itu kita garis bantu dulu untuk mencari garis tengahnya Karena kita akan memutar bagian tengah ini Dan kita putar bagian tengah ini seperti ini Oke, kita hapus garis bantu karena tidak digunakan lagi Ini hapus Setelah ini kita explore ya Nah, setelah menyatu kita hapus garis-garis yang ininya Setelah dihapus, kita omset kasih jarak lagi dengan samakan yang di pinggir 15 mili Setelah sama kita buat garis Sesuai garis yang ada di tengah Kita sejarkan sesuai garis yang di tengah Bawahnya Bawahnya juga sama Pinggirnya dulu Dan bawahnya juga sama Kasih garis Setelah ini kita hapus bagian ini-ininya Nah, kita hapus Setelah dihapus, kita garis lagi untuk ketebalan rosternya Ketebalan ini sesuai yang ada di pasaran ya Kalau di pasaran 3 cm ya kita menggunakan disininya 3 cm Atau 5 cm, ada yang 2 cm tergantung Cetakan dan ukuran di lapangan dan di pasaran Nah, kita garis buat garis Kita hapus Garis-garis yang ada di dalamnya yang ini-ini Yang tidak digunakan Kita hapus Ini juga Ini Ini juga sama Kita hapus Setelah dihapus, garisnya kita hapus juga bagian-bagian dalam-dalam ini yang diseleksi Ini juga hapus Setelah ini kita hapus Tarik ke belakang dengan ukuran ding-ding Saya menggunakan ding-ding 15 cm Ini warna putihkan dulu Oke, kalau sudah kita grup Disatukan dulu Kita akan bagi Copy dulu Bagi Nah, setelah ini kita kasih material Warna Nah, ini dikasih materialnya warna Dengan tekstur Kongrit ya Semen Terima kasih telah menonton